Di video hari ini, kami akan menunjukkan bagaimana menunjukkan dark mode di screen iPhone Anda. Dark mode dapat membantu menjaga hidup baterai di device dengan display OLED dan mengurangkan kekuatan mata di lingkungan yang rendah. Jadi, mari kita masuk ke langkah-langkah untuk menunjukkan dark mode di iPhone Anda. 1. Menunjukkan dark mode. Menunjukkan dark mode pada iPhone Anda sangat cepat dan mudah. Hanya mengikuti langkah ini. Buka app setting Anda di iPhone Anda. Dan mencoba ke bawah dan menunjukkan display and brightness. Di bawah seksinya, Anda akan melihat dua opsi light dan dark. Menunjukkan dark untuk menunjukkan dark mode. Sekarang, screen iPhone Anda akan mengubah ke dark mode. Dan aplikasi kompatibel juga akan menunjukkan di dark mode. 2. Menggunakan dark mode di kontrol center. Anda juga bisa cepat menunjukkan atau disambil dark mode menggunakan kontrol center. Atau bagaimana. Swipe down dari top right corner of your screen di iPhone X atau later model. Atau Anda bisa swipe up dari bawah of your screen on iPhone 8 atau earlier models untuk mengakses the control center. Dan Anda bisa melihat, 3. Press and hold the brightness control slider here. In the expanded view, tap on the dark mode button to enable or disable dark mode. This allows you to easily switch between light and dark mode as needed. 3. Scheduling dark mode. If you like to schedule dark mode to turn on and off automatically at specific time, follow these steps. You go to display and brightness. Toggle on automatic switch under the appearance section. tab on option to set a custom schedule or choose sunset to sunrise or choose sunset to sunrise to automatically enable dark mode based on your local sunset and sunrise time. Now your iPhone will switch between light and dark mode according to your chosen schedule. And there you have it. Now you know how to enable dark mode on your iPhone. Use the control center for quick access and schedule dark mode to turn on and off automatically. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more iPhone tips and tricks. If you have any question or suggestion, leave a comment below and we'll see you in the next video. Bye.